Dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, tim gabungan dari Polaras Merangin berimob Batalion B Kodim 0420 Sako dan Pemkap Merangin akan menurunkan 200 pasukan dan menjadikan 2 pos pengamanan serta 1 pos pelayanan. Mulai 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, jajaran kepolisian bersama tim terpadu lainnya melaksanakan operasi Lilin dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Merangin. Tim gabungan dari Polaras Merangin, Primob Batalion B Kodim 0420 Sako dan Pemerintah Merangin menurunkan 200 pasukan. Kabupaten Merangin, AKBP Erwan Andi Purnamawan mengatakan di operasi Lilin Kaliko pihaknya menurunkan total 200 pasukan dan akan ditempatkan di 2 pos pengamanan dan 1 pelayanan serta tim patroli yang selalu melakukan patroli rutin seperti di gereja, tempat keramaian, serta tempat-tempat wisata. Ini untuk di, apa, untuk dikaitan seluruhnya 200 dengan PEMDA, dengan bantuan dari PEMDA dari POPP, dengan sebuah kesehatan. Dalam pengamanan Natal di gereja, setiap gereja di merangin juga akan diturunkan 2 personil di masing-masing gereja untuk melakukan pengamanan. Hingga saat Riko kondisi merangin masih pendosif dan tidak ada ancaman atau gangguan keamanan yang bisa merusak suasana Natal dan Tahun Baru. Riko Saputra, Cek TV Ngabari